Aksi damai di Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan digelar oleh Kubu 02 patal digelar. Dikutip darah Tribun News pada 19 April, aksi terpaksa dibatalkan setelah mendapat imbauan langsung dari Prabowo Subianto. Pembatalan aksi damai itu disampaikan langsung oleh Komandan Relawang TKN Prabowo Kipran, Haris Ruslimoti dalam konferensi pers pada Kamis 18 April malam. Haris mengimbau kepada seluruh pendukung untuk menahan diri dan taat pada arahan yang disampaikan Prabowo. Pihaknya pun juga mengaku bertanggung jawab atas pembatalan aksi damai tersebut. Sepatah informasi saja, Haris mengatakan setidaknya 75 ribu orang dari 350 komunitas pendukung Prabowo sudah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Bahkan Haris juga mencatat bahwa sudah banyak pendukung yang menyiwap bus ataupun membeli tiket pesawat dan kereta untuk ke Jakarta namun terpaksa dibatalkan. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6 persen. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para lawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentera. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.